Intro Hai kalau harus paham pada kalian semuanya Saya Marcel Wain dan tentunya senang sekali di sejarah ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya Ada 6 sodiak paling hoki ya Di bulan September ini kira-kira kamu termasuk atau tidak Ini yang versi sodiaknya Yang versi shownya udah saya ramalkan kemarin ya Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru ya Karena setiap parinya sekenapa terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalkan pribadi ke saya Dari asmara, karir, rejeki, rumah tangga, keuangan kalian gimana Pengen nanya-nanya Kok aku sama dia lanjut nggak? Kok aku sama dia bakal cerai nggak? Nah silahkan DM ya Ke Instagram saya Datmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Hampir cerai Udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian punya problem Yang mungkin nggak bisa diceritain ke orang lain ya Kalian pengen curhat langsung ke saya Silahkan DM ke Instagram ya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang nggak punya IG silahkan WA ke nomor saya di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke kalau udah subscribe langsung aja saya akan mulai 6 sodiak yang menurut gambaran saya paling hoki di bulan September ini ya Kamu termasuk ataukah tidak Yang versi show-nya udah sekarang versi sodiaknya ya Saya acak lu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama yang hoki Yang banyak keberuntungan di bulan September ya Di kartu yang pertama sodiak ini tipe karakter sodiak yang orangnya pekerja keras Pantang menyerah ya Dia itu orangnya rela berkorban Tipe karakter orang yang kalau udah sayang sayang Kalau udah bucin bucin gitu Tapi dia tipe karakter yang kadang-kadang pelin-pelin dalam mengambil keputusan Hari ini A besok bisa B Dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan moodnya dia Orangnya mudian istilah kata seperti itu Egois, keras kepala Tipe karakter orang yang memang enak diajak ngobrol sebenarnya Tapi kalau udah pacaran, udah jadian gitu ya Kadang-kadang egonya kadang-kadang suka muncul sama pasangan gitu Sama temen juga bisa juga egois tinggi gitu ya Jadi memang harus banyak ngalah nih kalau punya temen sodiak ini Ya tipe karakter sodiak yang orangnya itu pekerja keras dan gigih Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi Sampai berhasil mendapatkan apa yang dia impikan gitu ya Orangnya ambisius banget gitu ya Punya banyak temen, mudah bergaul Dan gambaran saya, hokimu gede Keberuntungan kamu bagus di bulan September ini Menurut rawangan saya ada Gemini Di kartu yang pertama Gemini termasuk Kamu bakal hoki banget banyak keberuntungan di bulan September ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Namun termasuk atau tidak Sodiak-sodiak yang akan Oki atau menunggu keberuntungan-keberuntungan yang bagus ya Saya 10 kartunya Tanpa berlama-lama Sodiak yang kedua ini Sodiak ini tipe karakter orang yang memang Suka kebersihan, suka kerapian Dia itu paling gak suka kotor, kusut, lecek, berantakan, ancak-acakan Paling gak suka Karena dia tipe karakter yang bersih sukanya Dia kalau ngerjain sesuatu harus beres, harus kelar Baru mau ngerjain yang lainnya Dia tipe karakter orang yang memang Bisa dibilang kalau secara penampilan Sangat memperhatikan ya Suka dandan Suka ngaca Suka selfie Contohnya kayak gitu ya Agak sedikit narsis Cuma dia tipe karakter orang yang memang Bertanggung jawab dalam pekerjaannya ya Bisa memimpin suatu organisasi dengan baik Suatu rumah tangga dengan baik Intinya gitu ya Orangnya kadang-kadang juga mudian Kadang kayak suka marah-marah sendiri Kadang kayak baik hati Kadang kayak mudah kasihan gitu Kadang gak enakan Dan suka memikirkan hal kecil yang gak penting untuk dipikirin gitu ya Tapi terawangan saya Di bulan September kamu banyak hoki Banyak keberuntungan ya Keberuntungan dalam finansial bisa Keberuntungan dalam asmara juga bisa Terawangan saya disini ada Virgo Kamu termasuk juga di kartu yang kedua Bakal ada keberuntungan yang bagus buat kamu di bulan September ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak ya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan kalian Silahkan DM ya Ke Instagram saya Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Secara detail tentang rumah tangga, karir, rezeki, asmara, keuangan Atau mungkin kalian punya problem yang gak mungkin bisa diceritain ke orang lain gitu ya Pengen curhat ke saya langsung silahkan DM ya Jangan lupa di follow juga Instagram saya ya Dan yang gak punya IG silahkan WA di nomor saya yang sudah saya catat di kolom deskripsi Jadi 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke Kita lanjut lagi di kartu yang berikutnya ya Saya acak dulu kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang berikutnya Yang bakal hoki di bulan September Kartu berikutnya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang enerjik dan agresif Orangnya berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Dan dia tipe karakter orang yang memang mudah, bergaul, humoris, bisa membawakan suasana Kalau pasangannya bete, bad mood dia bisa menghibur ya Dia orangnya pekerja keras, egois ya Kadang-kadang keras kepala Kalau diomongin susah Apalagi kalau udah punya keinginan Dia tuh mau diomongin kayak apa aja, gak nurut kayak gitu ya Orangnya tipe karakter orang yang suka belajar dan wawasannya luas Suka berteman, suka menjalin relasi gitu ya Jadi kayak punya banyak teman kan banyak wawasan ya Dan hokimu bagus terlihat banyak beruntungan Peruntunganmu di bulan September luar biasa Baik dalam hal karir, asmara, keuangan bisa juga Dapat kerjaan baru, meningkat jabatannya Keuangan berlimpah Atau mungkin kamu banyak hoki-hoki yang datang gitu ya Yang orang lain gak dapet tapi kamu dapet hokinya Gambaran saya disini ada Aries Aries kamu termasuk juga bakal hoki di bulan September ya Siap-siap buat Aries akan ada keberuntungan-keberuntungan yang bagus buat kamu ya Lanjut di kartu yang berikutnya ya Kamu termasuk atau tidak yang hoki ya Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang berikutnya So dia gini tipe karakter yang berjiwa pemimpin Suka memimpin suatu organisasi dengan baik Orangnya alpha, egois, keras kepala, cemburuan Tapi kalau dicemburin balik dia gak mau gitu ya Dia memang orangnya egois Cuma dia tuh orangnya pintar cari duit, pintar cari celah dalam hal usaha ya Orangnya punya banyak teman, relasinya banyak gitu ya Orangnya berjiwa petualang dan apa adanya Secara sifat dia gak dibuat-buat Kalau suka ngomong suka, kalau enggak ngomong enggak Dia orangnya to the point ya Kebanyakan sodiak ini to the point Ya punya wawasan yang luas, suka belajar hal baru Dan orangnya apa ya, pandai mencari celah, pintar cari duit istilahnya kayak gitu Orangnya rajin, gak suka bermalas-malasan Dia juga sama, sukanya kebersihan, suka kerapian, gak suka kotor, kusut, berantakan paling gak suka Dan terawangan saya hokimu bagus dan hokimu gede di bulan September Banyak keberuntungan yang datang, banyak hoki-hoki yang datang buat kamu Terawangan saya disini ada Capricorn, Capricorn kamu juga termasuk Menurut prediksi saya dari kartu tarot saya akan ada hoki yang berlimpah buat kamu Siap-siap aja ya Lanjut di kartu berikutnya karena ada 6 sodiak ya Saya acak dulu dan tanpa berlama-lama langsung aja ya Sodiak ini orangnya setia Ya, kalau udah satu gak mau ganteng-ganti pasangan Tipe karakter yang percaya diri, yang penting berani dulu Masalah gagal nomor 2 gitu ya Gengsian dan suka dipuji ya Orangnya gengsian banget Kalau ribu sama pasangan pengennya dibaikin Ngebaikin dulu gak mau gitu ya Tapi dia tipe karakter orang yang memang orangnya ini Gampang luluh sebenarnya gitu loh Sama orang lain gampang kasihan Secara keuangan dia tuh kalau sama temen-temennya Royal kadang-kadang seperti itu suka bayarin gitu Karena orangnya gak tegaan gitu Mandiri dan gak pernah mau ngerepotin orang lain ya Sodiak ini seperti itu Dan terawangan saya temen-temen Hoki kamu gede, bagus Peruntungan kamu luar biasa di bulan September Baik dalam hal asmara, misalnya di Lamar Itu kan beruntung ya Hoki ya Keuangan naik, meningkat Bisa juga beli rumah Gampang saya disini ada Taurus Taurus juga akan hoki banget di bulan September ya Lanjut di kartu berikutnya Dan tanpa berlama-lama langsung aja Yang bakal hoki Sodiak ini memiliki insting yang kuat dan intuisi yang tajam Tipe karakter orang yang cerdas Berjiwa pemikir Perasaan sensitif Kemudian moodnya gak stabil Memiliki simpati dan empati yang besar Sama orang lain ya Kadang juga gampang terharu Gampang gak enakan Gampang kasihan Dia orangnya tuh baik hati Tapi sekalinya kecewa Sekalinya sakit hati Dia untuk memaafkan tuh butuh waktu yang lama gitu ya Dia memiliki insting yang kuat dan feel yang tajam Kalau pasangannya selingkuh dia kerasa Pasangannya mulai gak sayang atau neko-neko Dia kerasa juga gitu Feelnya kuat banget gitu Dan sodiakin itu Gambaran saya juga akan ada keberuntungan-keberuntungan yang datang di bulan September ya Baik dalam asmara Baik dalam hal keuanganmu Hoki bisa juga gitu ya Utangnya lunas gitu ya Hoki Misalnya Hoki tuh banyak banget ya Kamu punya utang Diberi keringanan itu hoki ya Intinya Keberuntungan namanya Makanya kamu harus bersyukur Jangan selalu mengeluh terhadap apa yang datang sama kamu Kamu dikasih segini Kamu mengeluh Nah itu namanya kayak kamu kurang bersyukur Tapi gambaran saya Hoki kamu gede di bulan September Ada Pisces Kamu termasuk juga Pisces Bakal hoki besar Di bulan September ya Itulah tadi ada 6 sodiak Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen teman-teman ya Biarkan mereka menonton sendiri ya Yang belum nonton Biar nonton ya Jangan dibocorin Dan buat kalian yang pengen curhat ke saya langsung Secara pribadi Asmara, karir, rezeki, rumah tangga, usaha Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwen Dan yang gak punya IG Silahkan bisa WA ke nomor saya Di kolom deskripsi Udah saya catat Di 0878 9947 1009 ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses selalu buat kalian semuanya Saya Marcelwen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax